Sadar gak sih kalau pasar lokal sekarang terlalu ramai sama keyboard 75%? Tapi tenang, hari ini aku bakal review keyboard dengan layout 65% non-explode tanpa knob yang mungkin menarik perhatian kalian. Dari tampilan aja udah cakep, menggunakan keycaps cari profile berwarna hitam, abu, dan kuning. Warna kuning pada legendnya bikin cakep sih, secara kualitas pun gak kalah mantep. Berbahan PBT Double Shot setebal 1.4mm, printing bagus, konsisten, dalam keadaan low light juga tidak bleeding sama sekali. Cuma aku kurang suka sama printing sub-legend di keycaps ini, emang memudahkan namun agak mengganggu estetika. Tapi secara performa gak ada masalah kok karena gak gitu timbul, serta tekstur tidak kasar. Switch bawaan pun terbilang cakep, sama seperti bawaan Switch Monka 3075 V2 kemarin, yaitu cherry powder. Sudah factory loop dan pre-loopnya pas serta merata, sehingga tidak ada scratch dan spring pink. Smooth aja gitu. Untuk spring, menggunakan model double state, sehingga feel terasa lebih snappy. Kalau dibanding otomo red atau milky yellow, jelas enak inilah. Tapi semisal kalian kurang cocok lalu mau ganti switch, bisa kok. Karena Monka 3067 support hot swap universal 5 pin short facing. Masalah stabilizer juga oke. Walau pre-loop tidak sampai ujung wire, tapi loop terbilang jeneras sehingga gak ada retal serta ticking. Gak perlu retune, sudah enak deh. Mending langsung kita dengarkan sound test dari Monka 3067. Zip! selamat menikmati 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 selamat menikmati